Terima kasih telah menonton Setelah aksi Cristiano Ronaldo yang membuat viral jagat sosial media dengan menggeser 2 botol Coca-Cola Yang menyebabkan saham Coca-Cola seketika ancilok Kali ini aksi yang serupa dilakukan oleh Paul Pogba Gelandang asal Prancis ini melakukan hal yang sama dengan menggeser botol beer Heineken Paul Pogba melakukannya ketika press conference setelah pertandingan antara Prancis versus Jerman Dimana Prancis menang 1-0 atas Jerman dan Paul Pogba dinobatkan sebagai man of the match Pada saat itu Pogba melihat ada botol beer Heineken Kemudian Pogba fokus melihatnya dan kemudian menggesernya dan menyembunyikan botol Heineken itu di bawah meja Namun hal yang berbeda dari Paul Pogba adalah efek dari apa yang dilakukan oleh Paul Pogba Berbeda dengan yang dilakukan oleh Cristiano Ronaldo Ketika aksi menggeser botol Coca-Cola yang dilakukan oleh Cristiano Ronaldo Mampu membuat saham Coca-Cola anjelok 0,25% atau turun sekitar 4 miliar dolar Kali ini yang dilakukan oleh Paul Pogba malah justru membuat saham Heineken naik Sebagai informasi, mengutip dari berbagai sumber, Heineken sendiri memiliki 2 saham yang terdaftar di Bursa Euronext Amsterdam Belanda Saham induk yaitu Heineken Holding Envy dengan kode saham HEIO Sedangkan saham produsen beer Heineken yaitu Heineken Envy dengan kode HEIA Aksi menggeser botol beer Heineken justru membuat saham Heineken naik Saham Heineken Envy justru ditutup naik 1,39% ke posisi 99,54 per euro Saham Heineken Envy dibuka melemah di posisi 98,02 dari penutupan perdagangan sebelumnya 98,18 Sempat berada di posisi tertinggi 98,82 dan terendah 98,02 Sementara saham induk usaha yaitu Heineken Holding Envy juga menguat Saham HEIO naik 1,02% ke posisi 84,35 per euro Saham HEIO dibuka susut ke posisi 83,15 per euro dari penutupan perdagangan sebelumnya Ini membuktikan bahwa apa yang dilakukan oleh Paul Pogba memiliki dampak yang berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo memiliki pengaruh yang lebih kuat dibandingkan Paul Pogba Terima kasih telah menonton!